Halo teman-teman semua, perkenalkan nama ku Sheline dari Estetaleta, Kecamatan Maga Asi. Sekarang, aku akan menunjukkan review buku yang berbentuk AI. Judul buku yang aku review adalah Cermin Ajaib. Penulis bukunya adalah Enid Blyton. Sedangkan penerbitnya adalah Pekte Gramadia Pusaka Utama. Jumlah halamannya ada 28. Pertama, kita akan masuk ke alasan. Alasan saya memilih buku ini adalah karena judul dari cover buku ini sangat menarik. Juga karena saya menyukai buku-buku dari penulis ini, sehingga menyenangkan dan seru untuk dibaca. Selanjutnya, isi buku. Dari cerita dalam buku ini, ada seorang anak bernama Asemu. Ia adalah seorang anak yang selalu memberungkan dan menemangkan, sehingga Semi tidak punya teman. Ibunya sudah berkali-kali menasehatinya dan mengatakan bahwa wajah seseorang terbentuk sejak masih kecil. Tapi Semi tetap tidak mau mendengarkan. Dan suatu hari, Semi bertemu dengan kakek mata bimu. Semi diajak untuk pergi ke rumahnya. Di sana ada cermin ajaib. Semi pun langsung tertarik. Cermin ajaib itu ternyata menunjukkan muka-muka yang menyeramkan. Karena sebelumnya, pantulan di cermin itu adalah Semi. Kemudian, lama-lama Semi kelihatannya semakin besar, semakin dewasa. Dan ia semakin menyeramkan. Karena itu, Semi ketakutan. Ia pulang ke rumah. Dan ia pun berusaha untuk tersenyum di depan cermin. Dan ia sadar, jika ia mau tersenyum dan bersikap manis, Ia pun akan mempunyai banyak teman. Jadi, teman-teman, Hikmah yang saya dapatkan dari cerita ini adalah Jangan suka membelumut dan marah-marah. Tapi, bersenyumlah dan bersikap manis. Karena itu, orang akan suka melihat kita. Dan tak ada yang segar untuk berteman dengan kita. Sekian, presentasi saya. Terima kasih.